Hingga emak-emak bersenam gemoy yang dilaksanakan di Jalan Veteran Kelurahan Pelawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Sumatera Utara pada Sabtu 10 Februari 2024, yang dilaksanakan mulai pukul 8 pagi. Usai melaksanakan senam gemoy yang diikuti ratusan kaum milenial bersama-sama warga dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi kota belawan sembari mengutip sampah yang berserakan di seputaran Jalan Medan Belawan sebagai bukti kepedulian relawan Gen Z peduli terhadap kebersihan lingkungan yang merupakan program relawan Gen Z. Dan tidak kalah pentingnya, konvoy becak juga menyemarakan kegiatan relawan Gen Z gemoy dengan membawa para pendukung Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 dengan mengelilingi kota belawan sembari menggunakan baju Prabowo Gibran. Relawan Gen Z kota belawan menyampaikan sekitar 400 warga yang didominasi emak-emak dan milenial sangat antusias mengikuti program senam gemoy. Saat dilokasi kebakaran yang terjadi pada Rabu 7 Februari 2024 di lorong proyek lingkungan 3 Kelurahan Bagan Delhi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Wendy yang juga koordinator relawan Gen Z bersama rekannya beri tali aksi kepada 13 rumah warga yang terbakar. Wendy di akhir kata sambutannya juga mengajak masyarakat korban kebakaran untuk memilih dan mendukung capres Prabowo Gibran pada pilpres 2024 dengan nomor urut 2. Zainal Abidin dikenal sebagai tim kemenangan daerah untuk Prabowo Gibran, mengajak masyarakat untuk tidak lupa mencoblos Prabowo Gibran dengan nomor 2 di pemilu 2024. Zainal Abidin beri semangat kepada masyarakat korban kebakaran bila nanti Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden akan lebih banyak lagi berikan bantuan bagi warga korban kebakaran. Panitia dan korban kebakaran mengucapkan banyak terima kasih kepada relawan Gen Z atas tali aksi yang telah diberikan. Tidak lupa juga panitia dan warga korban kebakaran menyuarakan bagi Prabowo Gibran. Dari Belawan Gito Junius TV melaporkan.